Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terkini Subang, ini bukti kedekatan Danu dan korban Subang hingga polisi tak gubris soal oknum bantol. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga kini belum kunjung menemukan titik terang. Hampir 4 bulan kasus berlalu, namun pihak kepolisian masih mencari bukti terkait kasus Subang. Yang terbaru soal kasus Subang adalah, saksi kunci sekaligus keluarga dekat dari mendiang korban Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Muhammad Ramdanu alias Danu merasa heran terhadap polisi. Bahkan, setelah ada bukti video dan ciri-ciri bantol yang dijelaskan Danu, namun oknum tersebut belum tersentuh oleh pihak kepolisian. Pada pemeriksaan Senin, tanggal 6 Desember 2021, polisi justru mencecar Danu dengan pertanyaan soal puntung rokok, tetapi juga sejumlah bekas luka di tubuhnya pada pemeriksaan. Dilansir Tribun Bali daripada Rabu, tanggal 8 Desember 2021 dalam artikel berjudul Danu bingung tadi percaya penyidik kasus Subang soal bantol padahal ada rekaman, malah fokus luka kepada penyidik Danu mengaku luka di kaki dan tangannya itu ada karena memang kulitnya sensitif. Danu itu sensitif, garuk-garuk sedikit udah luka, ungkap Taufan. Sementara terkait puntung rokok, Danu memang kerap dikaitkan karena dalam salah satu puntung rokok yang ditemukan di rumah korban ada DNA Danu. Terkait hal ini, Danu melalui kuasa hukumnya mengaku tak khawatir dengan barang bukti puntung rokok tersebut. Menurut Taufan, perkara puntung rokok bukan sesuatu yang krusial menjadi barang bukti. Demi memperkuat perkataannya soal adanya oknum banpol, Danu pun menjelaskan ciri-ciri sosok tersebut. Danu menjelaskan ciri-ciri banpol itu serupa dengan pria tua. Ia juga menyebut sosok banpol itu berkumis serta memiliki kulit sawo matang atau hitam manis. Ciri-cirinya itu tua lah gitu. Terus berkumis, Danu juga kurang ingat tapi hitam manis, ungkap Danu dikutip dari channel Youtube Yahya Mohamed. Demikian, itulah kesaksian Danu terkait sosok banpol yang saat itu menyuruhnya menguras bak mandi di TKP. Meski begitu, pengakuannya itu selama ini seolah belum ditanggapi polisi. Selain itu, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan Sudirjo mengaku memiliki bukti rekaman pengakuan banpol saat menceritakan kejadian masuknya dia ke TKP itu kepada seseorang. Hal itu diungkap ketua tim pengacara Danu, Ahmad Taufan Sudirjo seperti dikutip dari channel Youtube Harry Susanto, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2021. Rekaman itu berisi pengakuan banpol pada saat itu dia datang ke sana. Dia ketemu Danu. Dia buka pintu, terang Taufan. Danu tahu kebiasaan mendiang korban Tuti dan Amalia. Setelah usai menjalani pemeriksaan maraton di Polda Jabar, selasa tanggal 7 Desember tahun 2021, Danu yang kala itu diantar pulang oleh Youtuber Harry Susanto sempat mampir ke sebuah rumah makan. Danu capek abis memberikan keterangan. Abis mengerjakan 100 soal lebih, Terang Harry Susanto menyinggung soal tes kesehatan yang dijalani Danu pada selasa siang, pada Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021 dalam. Saat itulah, Danu menyahut kalau tempat makan itu biasa didatangi oleh almarhumah Tuti dan Amel. Tempat biasa almarhumah makan di sini, Ungkap Danu yang memang dikenal akrab dengan korban yang tak lain adalah Bibi dan sepupunya. Dari video yang diunggah channel Youtube Harry Susanto ini tampak tak ada rona ketakutan dari wajah Danu. Sebelum makan, Danu pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyupotnya. Terima kasih atas doanya, supportnya seluruh rakyat Indonesia yang telah menyupot dan mendoakan Danu, ungkapnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami, Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, Semoga terus diberikan kesehatan amin, Serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton!